Saya enggak tahu jabatannya Gus Mifta apa di panel ini. Guru spiritual Gus Mifta, Kau Lana. Tapi mudah banget. Yang jelas bukan Wakil Menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Artis Rafi Ahmad dan juga pendakwah Gus Mifta di Pagal Prabowo ke Kertanegara pada selasa kemarin. Kedua tokoh tersebut mendapat perugasan di pemerintahan Prabowo Gibran. Kalo diceluk kali Pak Prabowo, kebetulan komunikasi saya dengan beliau sangat lancar. Kalo takau nih ngatain nih, Gus, Gus Mifta itu bener gak mau jadi Menteri. Kalo jawab, Mbak Tuan Pak, jadi Wakil Menteri latihan, Mbak Tuan Pak. Beliau tanya, kenapa tau Gus, semua orang pengen jadi Menteri kok Gus Mifta, Mbak Tuan pengen jadi Menteri. Saya jawab, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Kalo ini di WNI jatah Menteri Agama, tapi kalo Mbak Tuan burun. Ya semoga-moga, sehingga lu berkomenten lah. Kalo terakhir takoni, serius Gus gak mau jadi Menteri. Mbak Tuan. Kalo kalo matur. Saan ini wang ini ku kuatah. Dapu WD pengen jadi pejabat. Jangan pede banget. Padahal kalo mula-mula matur. Percaya diri ini ku penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Oke Mbak Tuan, Bu. Percaya diri ini ku penting, tapi sadar diri itu jauh lebih penting. Saya bula-bali matur. Jangan malu tak punya kekuasaan, karena hari ini lebih banyak yang tak punya malu demi kekuasaan. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuan saya uang-uang model ngontriku jadi pejabatmu sih gawe aneh mong malingkin apa badan. Vela bula-bali kulau kondo. Ke wan sing mangan tanduran ning sawah kui jenengi bajeng. Tapi pejabat sing mangan duitin rakyat kui jenengi. Bula-bali awd dilekki arosi walmurtasi finar. Sing nyogok karosodisogok bodoh-bodohan yang nerokok. Tapi nyatanya rakyatnya diri kududipinterke. Caranya pinterke pripun. Ya kiai menai suri toladan uswatun hasanah. Oh jauh nganti kia ini bisa dituku. Men umatnya juga tidak bisa dibeli. Ewa dene umat gilem disogok kelawan amplop. Ya mergok kia ini seringannya nombok amplop sangka politisi. Loh, mungkin apa badan? Ini penuh yang perlu dievaluasi tidak hanya umatnya, tapi juga kiainya. Kan saya tersinggung. Satu rombongan ini kayak bareng-bareng. Satu rombongan ini bareng-bareng, satu bidang kan? Ya satu rombongan ya. Kami berlima ya, mungkin bidang tugasnya beda-beda. Tetapi merupakan bagian dari satu tim itu. Yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang... Walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Ya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertinggalan Presiden yang membidangi bidang kestera. Dan dua tahun terakhir saya di utusan khusus presiden. Dimana utusan khusus presiden ini sama dengan Kementerian Negara ya. Setara dengan Kementerian Negara yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Nanti Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya ya. Yang jelas bukan Wakil Menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Karena itu beliau minta ya supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KEM TV Channel. Barusan kita saksikan ya video-video cecak digital dari pendakwah kondang ya. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa dipanggil Kus Miftah yang kemarin menghadiri undangan atau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ya di kediamannya di Kertanegara. Dan disitu Kus Miftah mengklarifikasi bahwa beliau katanya yang jelas bukan Wakil Menteri. Kalau bukan Wakil berarti ya bisa jadi Menteri, bisa jadi yang lain atau pejabat setaraf Menteri. Anak klarifikansinya hanya itu saja sih. Dan disini saya hadirkan jejak-jejak digital Kus Miftah yang udah banyak sekali lah bertebaran di media sosial dan itu kita hadirkan hanya beberapa saja ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa disini kami ini sebenarnya sangat respect sekali ya dengan pendakwah yang fenomenal ini lah. Bus Miftah ya saya sangat respect ketika kita sama-sama dulu mendukung Presiden Jokowi ya. Tapi hari-hari ini kok kayaknya kok saya kurang respect lah. Ya bukan berarti saya hanya tidak mengkritisi pribadinya ya. Kayaknya hanya mengkritisi ya kata-katanya saja lah. Bahwa beliau pernah mengatakan menolak menjadi Menteri, menolak menjadi apapun lah atau menjadi pejabat lah. Tetapi kenyataannya ketika Prabowo Subianto mengumpulkan calon-calon pembantunya, baik Menteri atau Wakil Menteri, ternyata beliau juga diundang dan hadir di situ. Dan ya ketika diwawancara berlima, bersetar rombongannya ada juga Raffi Ahmad, ada juga Ketua Umum P3, di situ kan berlima ya. Seolah kelihatan sekali Bus Miftah ini gugup dan langsung mengrevekasi bahwa kita ini bukan badan katanya. Kalau seandainya badan berarti kan itu resmi dari negara. Tapi kalau hanya himbawan atau istilahnya disuruh membantu sama Prabowo tapi ya di luar bagaimana mungkin pastinya dipanggil itu setelah nanti Prabowo jadi sudah dilantik ya. Ini kan sebelum dilantik dan siapa-siapa saja yang bakal membantunya dan ya ini juga belum pasti. Nanti bakal dilantik atau tidak dilantik dan nanti Presiden Prabowo terpilih Prabowo Subianto yang akan mengumumkan. Tapi kan kita bisa menilai sebagai masyarakat kok nggak konsisten sekali dengan kata-katanya sebagai seorang pendakwah. Itu aja yang jadi pertanyaan kita. Harusnya kan konsisten di mana-mana di semua mimbar, di setiap mimbar lah. Nah mengungkapkan bahwa tidak mungkin menjadi pejabat dan menolak menjadi menteri. Ya udah banyak lah. Tetapi nyatanya kemarin diundang sama Prabowo Subianto untuk pembekalan calon menteri atau wakil menteri atau semacamnya ya datang kan. Jadi intinya ya kalau menurut saya itu bukan menolak. Bahkan ya nyatanya datang kok terkecuali kalau Pak Prabowo sudah dilantik dan beliau diundang untuk diskusi masalah radikalisme, masalah intoleran, itu lain lagi. Kabinet sudah terbentuk. Nah itu baru bahwa beliau tidak masuk dalam kabinet atau dalam lingkup kerjanya di kabinet Prabowo atau pembantunya Prabowo. Tetapi ini dipanggil selagi panas-panasnya pembentukan kabinet nih. Jadi kan wajar kalau kita berasumsi, wah ternyata nggak konsisten nih Gus Miftah nih. Ya itu aja yang kita kritisi. Walaupun Gus Miftah sudah klarifikasi yang jelas bukan wakil menteri. Berarti kan bisa jadi menteri, bisa jadi pejabat setaraf menteri, yang jelas bukan wakil menteri. Atau badan apa yang setingkat menteri. Kan masalahnya di saat diwawancara berlima satu rombongan itu, ketua umum P3 itu ngomong bahwa ini adalah badan yang menangani ya khususnya membantu masalah Prabowo Subianto untuk menanggulangi masalah di Indonesia. Ya inilah, dengan bidangnya masing-masing ada Raffi Ahmad, ada Gus Miftah, ada Ketua Umum P3 dan pokoknya ada berlima. Beliau menyebut badan dan Gus Miftah disitu membantahnya. Dan ya terlihat gugup sekali ya dan buru-buru membantah, wah itu bukan badan pak ya. Nah seolah-olah ini kalau dia badan berarti kan ini jabatan setingkat menteri. Jadi dia takut sekali disitu kayaknya kelihatan apa ya, gugup lah. Dan buru-buru menglarifasinya bahwa ini bukan badan, saya bukan wakil menteri, saya bukan ini, bukan itu. Tetapi ya masyarakat kan boleh-boleh saja menilai. Karena dipanggil oleh Pak Prabowo untuk membantunya ya pasti jadi berjabat gitu aja. Terkecuali dipanggilnya nanti setelah kabinet sudah berjalan, sudah terbentuk, dipanggil lah artis apa ulama untuk memberi masukan atau meminta bantuannya. Itu beda lagi. Kalau itu saya percaya. Tapi kalau saya lagi masih membentukkan kabinet datang, ya apalagi kalau nggak dikasih jabatan, itu saja. Dan ya selebihnya kami tetap respect dengan Gus Mita sebagai seorang ulama yang kita tunggu fatwa atau yang kita bisa ambil ilmu-ilmunya, bisa ambil yang baik-baiknya. Kita tetap respect. Ini hanya mengkritisi soal kata-katanya yang kalau menurut kita ini kurang konsisten, itu saja. Dan kita tetap hormat dan menghormati Gus Mita sebagai seorang ulama. Oke mungkin sekian dulu reaksi video dari saya. Dan bagi Anda yang menonton video ini, kalau mau tulis komentar silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Salam waras!